Dalam berbisnis, menemukan peluang usaha menjadi salah satu langkah awal yang perlu diperhatikan secara matang. Pasalnya, peluang tersebut membantu dalam menentukan potensi kesuksesan dan juga risiko dalam usaha. Contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing. Contoh usaha ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ingin terjun ke dunia bisnis. Di tengah meningkatnya kebutuhan, tidak sedikit dari masyarakat yang berupaya memperoleh penghasilan tambahan. Salah satu cara yang sering dilakukan masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan adalah membuka usaha sendiri. Namun, banyak pemula yang ingin berbisnis menaku belum memiliki modal yang cukup, sehingga mereka mencari bisnis yang membutuhkan modal kecil. Berikut 18 contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing. 1. Pembuatan produk ramah lingkungan Usaha ini merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan. Contoh sederhananya yaitu kemasan daur ulang. 2. Konsultan keamanan internet Usaha ini akan berhubungan dengan IT, sistem komunikasi, dan komputer. Ini bisa menjadi contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing, karena hanya memerlukan skill saja. Kita perlu meningkatkan keamanan online untuk mengamankan informasi sensitif klien dan pelanggan, atau membantu pemilik bisnis menghindari virus, peretas, dan penipu. 3. Pemasaran afiliasi Pemasaran afiliasi akan melibatkan promosi produk dan layanan perusahaan lain, atau klien yang nantinya kamu akan mendapatkan komisi dari prospek yang dihasilkan. Cara untuk memulainya hanyalah blog, situs web, dan produk atau layanan tertentu yang ingin kamu promosikan. Menjadi pemasaran afiliasi itu bisa disebut mudah dan murah. Hal yang dibutuhkan yaitu dedikasi untuk konsisten dan visi jangka panjam untuk berhasil. 4. Koki pribadi Bisnis ini menharuskan kamu untuk merencanakan dan menyiapkan semua makanan mingguan atau harian untuk klien. Sehingga, keterampilan memasak dan pengetahuan tentang nutrisi atau diet khusus menjadi suatu keharusan yang perlu kamu kuasai. 5. Jasa pembukuan Seseorang tidak perlu menjadi akuntan publik yang bersertifikat untuk bekerja sebagai freelance bookkeeper. Hal yang butuhkan hanyalah kemampuan dalam memola angka dan pengetahuan praktis tentang tugas-tugas akuntansi dasar. Usaha ini merupakan beberapa layanan yang dapat kamu tawarkan sebagai pemegam buku outsensing untuk melakukan tugas-tugas seperti 1. Membuat neraca 2. Memelihara software akuntansi dan sistem 3. Pengarsipan 4. Menerbitkan laporan keuangan dan memproses penggajian 6. Konsultan kencan online Kalau kamu suka berhubungan dengan orang lain dan menjadi pencari jodoh, kamu bisa mempertimbangkan untuk menjadi konsultan kencan online. Beberapa profil kencan online atau aplikasi biasanya akan memfilter pesan dan menemukan orang yang menarik untuk ditemui. Nah, hal tersebut nyatanya juga bisa menjadi pekerjaan yang tak mudah dan penuh waktu. Dalam hal ini, konsultan kencan online bisa membantu orang lain yang sedang mencari jodoh dalam hal menulis profil yang menarik, menelola akun, memfilter pesan yang tidak diinginkan, hingga melaporkan progres pencarian jodohnya melalui teks atau telepon tentang calon jodoh onlinenya. 7. Asisten pribadi Asisten pribadi akan melakukan banyak fungsi kesekretariatan, yang saat ini orangnya tidak harus berada di lokasi alias bisa virtual. Orang-orang ini seringnya bekerja dari rumah untuk banyak klien yang berbeda. Pekerjaannya meliputi mencatat kalender, mengatur penerbanan, melakukan pekerjaan administrasi, dan hal terkaitnya. 8. Bisnis sewa Contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing bisa dengan menyewakan peralatan langka atau khusus untuk kacara atau proyek tertentu. 9. Konsultan keberlanjutan atau konsultan lingkungan Dunia usaha tetap harus memperhatikan dampak lingkungan, namun, untuk mendapatkan solusi bisnis ramah lingkungan, dari ahli biasanya sangat mahal, bahkan untuk perusahaan terbesar sekalipun. Untuk itu, dalam hal ini sustainability konsultan bisa menjadi contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaingnya. Sejatinya, profesi ini bisa dilakukan oleh individu berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari manajemen hingga teknik. Dengan demikian, keterampilan dan pengalaman praktis lebih penting daripada gelar tertentu. 10. Jasa penyediaan bahan baku lokal Usaha ini ada untuk memastikan kualitas produk dan pemasok bahan bagi pengembang. Misalnya menjadi pemasok bahan baku segar ke restoran dan kafe. 11. Produk kecantikan organik Kemunculan produk perawatan kulit alami dari merek kecantikan ramah lingkumen belum terlalu banyak di pasaran. Bisnis ini nantinya akan mendefinisikan ulan standar industri, seperti menciptakan produk perawatan kulit dan rambut alami. 12. Professional reviewer Professional reviewer atau peninjau profesional akan dibayar untuk membuat ulasan yang bagus untuk suatu perusahaan kecil maupun besar. Pasalnya, banyak perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kepada individu sehingga mereka bisa menulis review tentang perusahaan itu. Itulah sebabnya perusahaan tentu menginginkan ulasan yang bagus. 13. Jasa pemotretan Jika memiliki keahlian di bidang fotografi, membuka usaha jasa pemotretan kecil-kecilan untuk acara pre-wedding atau acara keluarga bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Modal awal yang digunakan juga tidak besar, melainkan sesuai kebutuhan untuk membeli peralatan fotografi dasar. 14. Jasa laundry kilat Memulai usaha laundry cepat yang menawarkan layanan cuci sehari jadi atau cuci kilat bisa menarik perhatian konsumen yang sibuk. Modal awal dapat dialokasikan untuk membeli mesin cuci dan bahan lainnya seperti sabun cuci, pewangi, dan bahan lain. 15. Berjualan pulsa Bisnis jualan pulsa dapat dilakukan di mana saja selama memiliki ponsel, bahkan tidak harus menggunakan smartphone. Hampir setiap orang memiliki ponsel, sehingga membutuhkan pulsa. Saat ini, deposit minimal untuk memulai berjualan pulsa mulai Rp300.000. 16. Reseller produk online Menjadi reseller produk yang potensial bisa menjadi alternatif bisnis yang menarik. Dalam usaha ini, reseller akan membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Pekerjaan reseller menyimpan stok produk tersebut dan menangani penjualannya sendiri. Namun, kegiatan ini memiliki risiko yang signifikan, terutama jika produk yang dibeli tidak diminati di pasar atau tidak terjual abis. 17. Bisnis minuman Menjual minuman segar seperti es buah, jus buah, atau minuman teh bisa menjadi pilihan bisnis yang menarik. Modal bisa digunakan untuk membeli bahan baku seperti buah-buahan, gula, kopi, serta gelas atau kemasan. Usaha ini dapat dimulai dengan berjualan di sekitar lingkungan tempat tinggal atau di acara-acara kecil. 18. Kosmetik dan Skincare Permintaan pasar terhadap produk kosmetik atau produk kecantikan belakangan ini semakin meningkat. Ini merupakan sebuah peluang besar bagi para pelaku bisnis untuk memulai bisnis kecil-kecilan di bidang ini. Beberapa brand skincare pun sudah menyediakan paket bagi para pemula yang ini mencoba berjualan produk mereka. Itulah ulasan lengkap 18 contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing. Semoga daftar tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis sendiri. Terima kasih telah menonton!